Intro Selamat datang di MRF Football Channel yang akan membahas berita seputar Manchester United Jika kalian suka berita Manchester United dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan juga nyalakan tombol loncengnya Agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami Terima kasih Glory Glory Manchester United Masa depan Eric Ten Hag di Manchester United masih belum ada kepastian Mantan manajer sehatan melah Louis Pangal berharap Eric Ten Hag masih diberi waktu untuk menangani tim Louis Pangal pernah menangani Manchester United pada periode 2014-2016 Namun dia dipecat setelah membawa setan merah menjuarai viala FA Pangal mendukung Eric Ten Hag untuk terus bertahan di Manchester United Menurutnya Eric Ten Hag masih layak diberikan waktu lebih untuk menangani setan merah Eric Ten Hag mendapatkan banyak kritik karena performa Manchester United yang kurang oke Louis Pangal sangat setuju dengan hal tersebut Daftar peminat tiun Kop Mieners di musim panas ini semakin bertambah panjang Klub Liga Inggris Manchester United dilaporkan akan turut mengejar sang gelandang di musim panas ini Dilansirkan Rusia Mercato ada penantang baru dalam upaya perekrutan Kop Mieners Manchester United dilaporkan juga berhasrat untuk merekrut gelandang Atalanta tersebut Manchester United dikabarkan akan ditinggal beberapa gelandangnya di musim panas ini Alhasil MU butuh pengganti yang top dan Kop Mieners Berdinilai bakal jadi opsi yang cocok bagi tim mereka Menurut laporan itu, MU siap mengungguli Liverpool dan Juventus dalam transfer Kop Mieners Atalan tadi ketahui membanderol sang gelandang di angka 60 juta euro MU tidak kedar dengan harga itu Mereka dikabarkan siap menebus harga itu agar Kop Mieners bisa menjadi bagian dari tim mereka di musim depan Menurut kabar yang beredar di Italia, Kop Mieners membuka peluang untuk bermain di Premier League Ia ingin merasakan bermain di kasa tertinggi sepak bola Inggris itu Sehingga ia membuka diri untuk pindah ke Manchester United Manchester United nampaknya bakal patah hati dalam upaya perekrutan Lenny Yoro Sang Bek dilaporkan hanya mau pindah ke Real Madrid di musim panas ini Menurut laporan Elquip, Yoro saat ini hanya mendambakan pindah ke Real Madrid Bek berusia 19 tahun itu sudah lama ingin bermain di La Liga Spanyol Ia dikabarkan sudah mengemari Real Madrid sejak ia masih kecil Itulah mengapalkan Yoro ingin bergabung dengan Real Madrid jika ia meninggalkan Los Lille Menurut laporan tersebut masih ada harapan bagi Manchester United untuk mendapatkan jasa Yoro Lille memang siap menjual Yoro Namun mereka membanderol sang Bek di angka 60 juta euro Real Madrid dikabarkan ogah membayar semahal itu Jadi, ini kesempatan bagi MU untuk menebus sang Bek dari Lille Yoro disebut-sebut jadi salah satu dari tiga Bek tengah yang akan dikejar Manchester United di musim panas ini Setan Merah juga dilaporkan mengejar Goncalo Inakio dan Gianclair Todibo sebagai target transfer mereka Klub Liga Inggris Manchester United belum mau menyerah untuk mendatangkan Joe Wao Neves Setan Merah dilaporkan akan mengajukan tawaran lagi untuk mendatangkan gelandang Benfica tersebut Baru-baru ini MU mendapatkan penolakan untuk transfer Joe Wao Neves Namun, courier De Manha menyebut bahwa setan merah belum menyerah Menurut laporan yang beredar, se-MU sebenarnya sudah mengajukan tawaran untuk mendapatkan Joe Wao Neves Namun, tawaran itu mendapatkan penolakan Ini disebabkan MU hanya mau menawar sekitar 60 juta euro saja untuk sang gelandang Namun, tawaran itu ditolak mentah-mentah oleh Benfica Pasalnya, harga yang dipatok Benfica untuk sang pemuda adalah 120 juta euro Alhasil, tawaran MU itu masih jauh dari harapan mereka Menurut laporan yang sama, Manchester United belum mau menyerah untuk mendapatkan jasa Joe Wao Neves Mereka dikabarkan sedang menyiapkan tawaran baru untuk mendapatkan jasa sang gelandang Namun, laporan itu tidak menjabarkan secara detail berapa nilai tawaran baru MU Namun, laporan itu menyebut bahwa MU akan mengirimkan paket tawaran yang lebih besar Agar Benfica mau melepaskan sang gelandang Sebuah informasi menarik disampaikan oleh Gareth Southgate Pelatih timnas Inggris itu menyebut bahwa Kobe Maino bisa menjadi starter di squad Inggris untuk Euro 2024 nanti Banyak yang menilai bahwa Kobe Maino hanya akan jadi pelengkap dalam squad Inggris nanti Pasalnya, ia masih minim pengalaman di level internasional Namun, Gareth Southgate baru-baru ini membantah anggapan itu Ia menyebut bahwa Kobe Maino sudah siap untuk menjadi starter di Euro 2024 Dalam konferensi versnya baru-baru ini, Gareth Southgate menekankan bahwa ia menaruh kepercayaan penuh terhadap Kobe Maino Ia menyebut bahwa sang gelandang sudah menunjukkan bahwa ia siap untuk bermain di turnamen besar seperti Euro sebagai starter Gareth Southgate membeberkan alasan mengapa ia memberikan kepercayaan penuh kepada Kobe Maino untuk menjadi starter Ia menyebut, gelandang muda Manchester United itu tampil ciamik saat debutnya bersama timnas Inggris Dan ia yakin sang gelandang siap untuk diandalkan di lini tengah The Three Lions Ada gosip baru terkait masa depan oleh Gunnar Solskjaer Mantan pelatih Manchester United itu dikabarkan akan kembali melatih di Inggris pada musim 2024-2025 mendatang Menurut laporan dari The Sun Solskjaer saat ini masuk dalam bursa manajer baru Leicester City The Foxes baru saja ditinggal Enzo Mareska Pelatih asal Italia itu memilih untuk menjadi manajer Chelsea di musim depan Itulah mengapa Leicester City sedang mencari manajer baru oleh Gunnar Solskjaer Masuk dalam radar The Foxes Menurut laporan yang sama, Solskjaer sangat antusias untuk menjadi manajer Leicester City Sang pelatih dikabarkan sudah gatal ingin melatih lagi Ia juga ingin melatih di Inggris lagi karena ia merasa belum tuntas di kasta tertinggi Inggris itu Alhasil oleh Gunnar Solskjaer saat ini menunggu pinangan resmi dari The Foxes Dan ia akan siap menjadi manajer mereka di musim depan Manchester United dilanda dilema untuk mendepak Eric Ten Hag dari Old Trafford Setan Merah kini malah berfikir ulang untuk mempertahankan mantan pelatih Ajax Amsterdam tersebut Dilansir dari detik sport dari berbagai sumber Kontrak Eric Ten Hag di Manchester United masih berlaku sampai musim panas 2025 Dua musim menukangi setan merah Eric Ten Hag beri gelar Karabau Cup dan Viala FA Kabar terkini, muncul perbedaan pendapat di level D1 Club Ada yang masih kukuh untuk memecat Eric Ten Hag tapi lain sisi malah kepikiran mempertahankannya Salah satu dewan klubnya adalah direktur olahraga INEOS, Sirideb Brailsport Yang belum memberikan lampu hijau untuk pemecatan Eric Ten Hag Kabarnya mereka takut kalau sembarang menunjuk manajer dan membuat Man United harus mulai dari 0 lagi Informasi terbaru lainnya, keputusan masa depan Eric Ten Hag akan diputuskan pekan depan Jadi, kita nantikan saja Sir Jim Raklip dikabarkan sudah memiliki pilihan utama sosok manajer yang akan menggantikan Eric Ten Hag Terungkap juga mengapa proses pemilihannya memakan waktu begitu lama Menurut Independen, manajer asal Inggris dan puatih timnas Inggris Gareth Southgate Adalah pilihan yang lebih disukai Raklip dan tokoh senior lainnya di Old Trafford Seperti Sirideb Brailsport Tak satu pun dari kandidat lain yang mengesankan petinggi United selain Gareth Southgate Dengan perannya dalam mengubah budaya di tim Inggris sesuatu yang INEOS ingin ditiru di Old Trafford Faktor lain yang menguntungkan Gareth Southgate adalah Brailsport pernah bekerja dengannya di masa lalu Salah satu alasan utama mengapa United masih belum mengambil keputusan mengenai nasib Eric Ten Hag Meskipun pelatih asal Belanda itu meminta kejelasan mengenai situasinya Lantaran, Gareth Southgate menolak membahas masa depannya hingga Euro 2024 selesai Karena takut menganggu para pemainya INEOS sangat ingin mengambil langkah besar pertama mereka di Old Trafford Jadi mereka bisa menunggu hingga pertengahan Juli Untuk mengambil keputusan mengenai Eric Ten Hag